Hai Sobat Medkom, sudah lama gak ketemu nih ada Olga Agata, nemenin lagi di Kepo yang kali ini bakal ngepokin seorang jurnalis senior dari Metro TV. Jadi kalau misalnya Sobat Medkom lagi pengen banget menggeluti dunia jurnalisme, pengen tau dibalik itu tuh kisahnya gimana sih, perjalanannya gimana. Nah ini sekarang Olga Agata udah barengnya sama Mbak Desi Fitriani. Halo Mbak. Hai Olga. Apa kabar Mbak? Baik, masih pandemi kan, sehat ya. Sehat memang yang penting ya kalau sekarang ya Mbak ya. Nah Mbak Desi, jadi ini mungkin Sobat Medkom yang lagi menonton sekarang udah sering ngeliat Mbak Desi lagi laporan di mana lah, yang jauh-jauh, daerah-daerah berbahaya, dan memang sudah lama banget menjadi jurnalis. Tapi mungkin yang belum banyak tau Mbak, itu justru kisah awalnya. Pertama kalinya banget kecemplung jadi jurnalis tuh gimana sih Mbak ceritanya? Ini jujur apa jujur kacang hijau? Jadi kalau ditanya, kenapa sih mau jadi wartawan? Kenapa sih mau jadi jurnalis? Sebenernya salah jurusan. Dulu tuh pengennya jadi wartawan, tapi karena H-nya keganti sama W-nya keganti sama H, jadi jadinya wartawan. Jadi mungkin karena udah nasib juga ya, dulunya tuh pengennya masih kecil tuh jadi pengen insinyur pertanian, seneng ngeliat tanaman apa anak-anak, tapi selama ini Alhamdulillah tuh kalau nanam-tanaman selalu mati gitu. Makanya jadi calon jurusan. Nah akhirnya malah jadinya kalau nanam-tanaman selalu mati, malah ditaruhnya ke daerah-daerah perang, daerah-daerah konflik kan? Ya hampir semua beberapa negara timur tengah daerah konflik itu udah sih dari Afganistan, Yaman, Gaza udah tiga kali, terus kemudian ya negara-negara ada di Rohingya, di tetangga-tetangga timur Leste, jadi ya mungkin ada sekitar hampir 30 negara lah ya. Kalau di Indonesia itu dari konfliknya konflik Aceh, OPM, poso waktu teroris dulu, terus udah gitu di Amun juga beberapa daerah, hampir ya kalau daerah konflik. Jadi kalau wartawan-wartawan di Metro TV tuh lebih banyak dia menikmati bahwa liputannya jalan-jalan, kalau bilang, biasanya di beberapa negara, ya Alhamdulillah 30 negara, oh enak dong, asik dong. Oh iya, Alhamdulillah negara konflik, daerah perang semua. Jalan-jalan orang perang semua kan? Tapi dirinya bedanya kalau kita kan orang-orang awam lah jalan-jalan ke luar negeri ya ke pusat wisatanya gitu-gitu kan, tapi yang gak pernah kita dan mungkin kita juga orang awam gak boleh masuk adalah ke daerah-daerah itu Mbak. Nah, gimana tuh Mbak pengalamannya setelah berkali-kali melewati atau bahkan berada di daerah itu gimana tuh Mbak? Waktu pertama kali liputan konflik itu kan di konflik Aceh, jadi begitu mau berangkat sama kantor kan dikasih asuransi, asuransi tambahan segala macem, karena itu pertama kalinya di konflik. Bawa ke orang tua, mah mau izin, mau kemana, mau liputan perang. Di mana Aceh? Apa gak ada warna reporter lain? Kenapa masih perempuan yang berangkat? Kenapa begini, begini, begini? Terus udah gitu, enggak kok ini kan insya Allah aman ini dikasih asuransi dari kantor. Eh, orang tua itu gak perlu asuransi, pulang selamat. Nah, begitu udah berangkat di Aceh, adekku nelfon. Unik-unik kan manggilnya unik-unik, kenapa? Kita lagi tahlilan di rumah, kenapa? Lagi pada baca doa, panggil anak yatim biar unik selamat, sampai gitu. Jadi rupanya anaknya liputan perang, orang tuanya bikin selamatkan anak yatim biar doain anaknya. Ya, artinya ya, tapi sekarang, jangan ditanya, setelah itu berapa kali liputan konflik, orang tua saya malah ibu saya nanya sama bapak, kok gak dikirim lagi? Kok itu ada perang? Kenapa gak berangkat? Kok di kantor aja sekarang gak pergi-pergi lagi? Kan itu lagi ada masalah, ini kan lagi ada perang, ini kan ada konflik, ini kan ada teroris, ini begini-begini, kok ada di kantor-kantor aja? Jadi mereka lupa-lupa, eh, mah, bukannya seneng orang tua gak, ya gimana ya orang udah kebiasaan ngeliat katanya? Awalnya, tapi ya, yaudah gitu ya mbak ya. Sekarang malah, kalau gak berangkat, berangkat itu mungkin agak beda, misalnya liputan-liputan konflik, itu kalau misalnya perempuan konflik, terus ada yang nanya gitu, kasian banget ya, dia bilang, itu orang tuanya gak nanis berangkat? Terus tanya lagi, gak apa-apa ya, gak di liputan perang, sama orang gak dipapain. Jadi kayaknya kayak dikasihanin gitu sama orang-orang kalau ketemu waktu dulu tuh. Mungkin dia nonton Metro TV pas dia liat kan, kasian banget sih ini perempuan gitu kan. Tapi sebenarnya mereka gak tahu. Tapi sebenarnya banyak yang gak tahu kalau kita perempuan di daerah konflik itu ternyata banyak keberuntungan. Jadi mungkin karena sedikit reporter perempuan pada saat itu ya, yang liputan daerah perang-perang, apalagi di Timur Tengah, dan mereka juga kaget kok perempuan sih gitu. Jadi mereka banyak bantu. Nah, itulah untuk menjadi perempuan. Jadi kayaknya banyak-banyak tangan-tangan ya Tuhan atau misalnya orang yang bantu-bantuin yang sekaligus tidak sengaja. Jadi memang mempermudah kita dalam peliputan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Nah, apa perempuan yang dapat kesempatan langkah loh nih, Mbak. Bisa ke daerah perang kapan lagi. Nah, ini kalau aku lihat dari internet, tapi aku sekalian cross-check juga ya. Jadi kan Mbak Desi ini kan kuliahnya di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Jadi awalnya belajar ilmu sosial dan politik, kemudian jadi jurnalis tuh ini nggak sih Mbak, keilmuannya membantu sekali nggak sih dalam proses menjadi jurnalis? Nggak, aku kan memang kuliahnya tuh diisip terus, tapi jurusannya jurun-jurun jurnalistik. Nah, tapi memang kalau kita mau jujur, kita jadi wartawan ini walaupun kita udah belajar teorinya, banyak kan ilmunya di lapangan. Jadi kalau ditanya berapa persen sih ilmu yang dipelajarin di kuliah dengan yang di lapangan, ya mungkin sekitar 35 persen yang teori yang dipakai, tapi semuanya lebih banyak dari lapangan. Nah, tiap lapangan, tiap pelikutan itu kan beda-beda. Misalnya, belum tentu jadi wartawan perang itu bisa kita pakai di Afganistan, bisa kita pakai di Rohinya. Enggak, setiap medan perkempuran, setiap daerah, setiap negara daerah. Jadi emang sebenarnya biasanya jurnalistik. Oke, mungkin buat sedikit gambaran, kalau misalnya ke daerah perang gitu ya Mbak, skill yang harus dimiliki itu sebenarnya apa Mbak, untuk menjadi jurnalis di daerah perang? Kalau dipikirkan semua orang bisa jadi wartawan. Anak SD, SMP, SMA, semua bisa jadi wartawan. Tapi enggak semua wartawan itu bisa untuk meliputi daerah konflik. Kenapa? Karena kalau daerah konflik itu tekanannya lebih besar. Sudah gitu, selain itu kan butuh kehatian, naluri kita, feeling kita. Terus sudah gitu juga apa yang kita tentang negara tersebut atau tentang konflik artinya. Sebelum kita berangkat, kita harus banyak-banyaknya ngumpulkan informasi bagaimana daerah tersebut, konflik apa yang terjadi. Dan dari situ juga kita harus punya kaki tangan atau misalnya orang-orang yang bisa membantu kita dalam peliputan. Karena itu kan kalau di Indonesia kita tahu daerah. Tapi kalau di luar negeri, kita harus ada punya satu orang. Jadi nanti kalau ada apa-apa, kita bisa pindah-pindah ataupun kemana kita harus mengevakuasi diri. Terus mentalnya ini harus lebih. Kenapa? Anggaplah misalnya salah satu contoh liputan di Aceh ataupun GAM ataupun di Papua OPM. Nah saat kita meliput di daerah dengan aparat keamanan, GAM itu pasti akan menteror kita. Saat kita meliput dengan GAM, pasti aparat akan menteror kita. Nah jadi untuk berada di tengah-tengah itu susah. Iya, sebenarnya kan kalau jadi wartawan konflik itu kan orang misalnya lihat, tapi kelebihan itu adalah mental yang kuat. Kenapa harusnya mental yang kuat? Misalnya kita ambil contoh ketika liputan ke Aceh. Nah waktu liputan di Aceh itu, kalau kita liputan TNI, aparat keamanan, TNI, polisi, pasti nanti orang GAMnya marah. Kalau kita liputan orang-orang Gerakan Aceh Merdeka, nah aparat pasti marah. Nah gitu juga di Papua. Nah pernah suatu waktu, saya bahkan sampai diancam sama OPM juga, eh sama GAM, Gerakan Aceh Merdeka juga, waktu keluar masuk liputan, ikut e-bendit sama tentara dan polisi. Dan pernah juga sampai diancam, ditaruh pistol. Ditaruh pistol sama salah satu petinggi dari TNI, waktu itu perwira perangkat tinggi, bahwa dia bilang, kamu, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu selebriti. Keluar masuk-masuk kamu, kamu pikir tidak NKRI. Dia bilang gitu, kamu nggak punya NKRI di Indonesia. Dia bilang gitu, saya tembak kamu. Kalau keamanan mau tembak, silahkan tembak. Paling orang tua saya yang nangisin. Tapi kan keamanan kita kan wartawan, wartawan kan harus di dua sisi. Nah mungkin kalau dianggap bahwa ketika wartawan itu meliput konflik, nggak usah jauh-jauh ke negara lainnya, di Indonesia saja, untuk bisa meliput daerah konflik benar-benar profesional ataupun jurnalisnya, balance ya, 50-50, 50% buat aparat, bentuk pemerintahan, 50% buat kelompok di gerakan AC Merdeka atau OPM atau gerakan-gerakan teroris. Itu susah. Walaupun pada dasarnya, kita sebagai wartawan kan inginnya sama-sama porsinya kan, tapi memang kenyataannya kondisi di Indonesia saat ini masih susah untuk seperti itu. Nah, kembali lagi kepada perempuannya, bahwa ternyata di daerah-daerah konflik itu, walaupun di Indonesia sendiri, walaupun saya perempuan juga mendapatkan ancaman, tapi juga orang yang nggak suka ataupun yang marahin, tapi banyak juga pemandan-komandan itu, pemandan-pemandan itu, yaudah kamu ikutan sama saya aja, nanti kamu ikutan jalan, segala macam, seperti itu. Jadi memang ya ada suka-dukanya lah ya, nggak semuanya semenyeramkan yang dibayangkan gitu. Karena nontonnya kan enak, nontonnya 1 menit, 2 menit, 5 menit enak. Kalau padahal liputannya, dapetin itu mesti jalan kaki 8 jam, naik gunung, turun gunung, di laut lagi segala macam, nontonnya kan enak, tapi kan liputannya, pernah juga liputan teroris, sampai banyak lintah itu di badan semuanya. Aduh, nah ini sih Mbak yang sebenarnya bikin penasaran, karena segitu banyak pengorbanannya, toh yang disaksikan masyarakat, cuma 2 sampai 5 menit, apa sih Mbak yang bisa bikin bertahan, sampai sekarang menjadi jurnalis senior gitu Mbak? Maksudnya ngapain Mbak? Yang lain nggak bisa sate-hante di rumah gitu. Kepuasan. Jadi kalau aku berpikir bahwa semakin besar tantangan, semakin bilang orang nggak mungkin, nggak mungkin perempuan bisa begitu, nggak mungkin kamu bisa melakukan itu, semakin besar tantangan itu. Dan ada kepuasan tersendiri, ketika kita sudah melakukan peliputan, itu sampai tuntas. contohnya waktu liputan OPM, OPM dan juga GAM. Jadi kalau yang lain, misalnya yang lain cukup puas dengan 2 minggu, kalau saya nggak mau, sampai tuntas. Ketika waktu pas tsunami, sampai penyerahan senjata itu 15 bulan. Jadi disuruh pulang, nggak mau pulang, disuruh balik, nggak mau balik. Nah gitu juga darurat militer. Dari hari kedua darurat militer diberangkatin ke sana, sampai selesai baru mau pulang. Jadi kalau ada ya, ada kepuasan batin, tapi kan tiap orang itu beda-beda. Nah kalau saya bagaimana memberitakan soal itu. Ada lagi satu, mungkin orang nggak nyangka, sebagai wartawan mungkin di awal-awal nggak nyangka. Kalau ternyata wartawan itu, itu ternyata banyak juga dapat berkah pahala. Contohnya apa? Ketika ada bencana, bencana alam misalnya ya, kan kebetulan kan liputannya kalau nggak konflik, kalau nggak bencana alam. Jadi itu kan diberangkatin. Begitu pada saat kita datang, langsung live. Langsung live, kita cerita bahwa saat ini ada sekitar seribu pengungsi Gunung Merapi, blablabla. Kemudian, kemudian kita ceritain semuanya di situ. Terus sudah gitu, bahwa anak-anak nggak punya selimut, nggak ada air minum, nggak ada makanan, nggak ada beras, nggak ada segala macam. Nggak nyampe dua jam, tiga jam, atau besok harinya itu datang, itu makanan banyak ke tempat pengungsian. Nah artinya bahwa, hanya dengan kita live beberapa menit, ternyata banyak orang mendapatkan informasi itu, mereka langsung, kasihan langsung menyumbang. Yang ini kan berarti kan membantu para pengungsi. Nah itu kan ibadahnya kan dikasih yang main di atas. Nah tapi nih Mbak, zaman sekarang, kalau tadi yang Mbak bilang, kan kita live sebentar, kemudian dampaknya itu segitunya. Sekarang kan media itu ada banyak ya Mbak, kalau dulu mungkin memang TV itu satu-satunya sumber informasi dari semua orang gitu, tapi sekarang mulai ada social media, banyak YouTuber-YouTuber, atau mungkin selebgram-selebgram, yang juga bisa melakukan fungsi yang sama. Nah menurut Mbak, apa sih Mbak strongest point, atau mungkin yang membedakan antara beneran jurnalis, sama yang bukan jurnalis gitu Mbak? Orang, kayak seperti dibilang tadi, bahwa semua orang bisa jadi wartawan. Semua orang bisa jadi YouTuber, ataupun segala macam, menyampaikan informasi. Tapi kalau mereka yang tidak punya background wartawan, atau ilmu tentang wartawan, mereka sulit membedakan antara memberikan informasi cover both sides. Jadi, ada penyeimbangnya, jadi harus check and recheck. Nah, biasanya yang terjadi saat ini, maaf ya, maaf, maaf sekali lagi, bahwa mereka cuma dapat informasi, bla bla bla, bikin. Ataupun baru dengar-dengar kata orang, dibikin, akhirnya hoax saja. Tapi kalau seorang wartawan, dia harus membuat konfirmasi, check and recheck informasi tersebut, bahkan berulang ulang, terus sudah gitu, misalnya pernyataannya tentang soal si B, dan kita harus kewawancara dengan si B untuk mengkonfirmasi tersebut, benar enggak gitu loh. Nah, ini kan ada pengembangan-pengembangan peristiwanya. Jadi, orang boleh dong, bikin YouTuber, bikin segala macam, tapi kan itu bisa macam-macam. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Apakah itu sudah cover both sides? Atau kan kita ada kode etik, jurnalistika sendiri. Jadi, enggak boleh bikin berita bohong, pendapatnya sendiri. Jadi, semuanya berdasarkan fakta dan peristiwa. Karena wartawan itu cuma satu, berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi. Itu aja kuncinya. Dan jujur. Iya, jadi memang, memang walaupun semua orang bisa jadi wartawan, tapi itu ya Mbak, yang membedakan kualitas beritanya gitu ya. Apakah itu benar-benar fakta, atau cuma omongan orang doang, atau bahkan mungkin itu enggak kejadian, cuma di karang-karang doang. Itu yang membedakan sebenarnya ya. Nah, dulu awal jadi jurnalis, sama sekarang kan teknologi sudah berkembang jauh juga Mbak. Banyak kemudahan-kemudahan yang sudah didapetin. Ada cerita lucu enggak sih Mbak? Mungkin kayak dulu itu gimana dibandingkan dengan sekarang gitu. Cerita lucu sih, karena banyaknya daerah konflik ya. Jadi, kebanyakan ceritanya yang enggak lucu. Jadi, kalau misalnya, tapi kalau misalnya dibandingkan dulu dengan sekarang, ya agak sedikit berbeda. Kalau sekarang, itu kita tuh kalau mau liputan ke daerah konflik, itu misalnya di luar negeri itu, misalnya saya mau berangkat ke Suria. Saya udah tiga kali approve visa untuk liputan ISIS di Suria. Dari pertama waktu ada 50 orang Indonesia ikut ISIS, kemudian sampai 500, sampai kemudian terakhir itu sampai 1.700, itu semuanya enggak bisa. Karena apa? Prosedurnya itu, itu semakin diperketat. Harus pakai visa jurnalis, begini, 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 begini. Pesaltan itu banyak. Tapi kalau dulu kita mau berangkat, kita berangkat aja gitu loh. Nah, kalau wartawan cetak, itu lebih enak lagi. Karena dia enggak perlu bawa kamera. Kalau kita kan harus bawa kamera. Apalagi, kalau sekarang kamera lebih enak ya. Bisa kamera kecil, ataupun sekarang ada spy cam. Kalau dulu kan, bawa kamera di visi plus, udah gabung gitu. Bawahnya udah ketahuan, gimana mau petinya. Nah, kayak misalnya dulu, kadang-kadang kita kalau misalnya untuk daerah-daerah konflik, kayak saya liputan OPM di Papua, itu liputan sama General Todius Magayogi, di daerah kawasan perbukitan Paniai, itu dia Panglima OPM, General OPM wilayah Kodam II. Jadi itu kamera, kita gulung, masukin dalam baju, baju, kemudian, waktu itu kan masih pakai DVD ini, pakai kamera pitu, sama handicamp, jadi masukin ke tas ransel gede gitu. Nah, itu semua atribut, segala macam itu kita umpetin. Jadi, memang benar-benar kayak kita, kayak turis pelancong gitu aja. Nah, itu kalau di Indonesia kan lebih enak, tapi kalau di luar negeri, enggak bisa juga. Jadi memang, memang ada trik-triknya juga ya, untuk, karena zaman dulu tuh kameranya tidak semudah sekarang, jadi banyak yang harus di, ini juga diusahakan. Nah, mungkin terakhir nih Mbak, untuk rekan-rekan yang sekarang lagi mau belajar, jadi jurnalis, ilmu-ilmu dasarnya, atau hal-hal basic yang harus mereka punya tuh apa Mbak? Kalau kita mau jadi wartawan, kuncinya ya, kembali ke yang satu itu, wartawan itu tugasnya melakukan peliputan, membuat berita sesuai dengan fakta dan peristiwa yang ada. Jadi, dan harus jujur. Nah, jangan asal bikin berita yang ada sensasinya aja. Karena kita kan undang-undang ITE sekarang ini, itu kan memang sangat mengikat, dan itu membuatkan aturan-aturan tersendiri. Dan juga kita punya ada Dewan PES, ada juga KPI. Jadi, kalau bisa, buat para wartawan yang suka YouTuber, atau musim yang untuk news ya, atau mereka yang bikin-bikin itu, cobalah melakukan, membuat berita itu dengan check and recheck, bahwa ini benar adanya, jangan sampai gara-gara ini kita akan menghancurkan kehidupan seseorang, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih. Ya, itu yang berat ya Mbak, yang menjadi PR. Karena sekarang semua orang bisa menyiarkan apapun, semua orang punya gadget, kayaknya gampang banget nyembarin berita, tapi itu yang paling penting sih, harus berdasarkan fakta, kenyataan, dan juga, tadi yang aku dapat ini sih Mbak, yang cover both sides. Jadi, kalau ada satu peristiwa itu, jangan cuma dari si A doang, atau jangan-jangan, misalnya nih, kita udah kepikiran mau beritain apa, padahal beritanya bukan kayak gitu, tapi karena kita pengennya gitu, jadi dikarang-karang faktanya sesuai itu, itu nggak boleh kayak gitu ya Mbak ya? Ya, benar. Jadi, kalau mau jadi wartawan, wartawan yang benar, jangan, jadi sekarang kan pada istilahnya wartawan bodrek, atau wartawan kuning, yang tanpa surat kabar, hanya mengharapkan yang macam-macamnya aja, atau hanya buat ngancam-ngancam orang aja, jadi kalau memang, walaupun media kecil-kecil, ataupun media kita besar, ya tetaplah dengan ikutin kode etik, dan juga dari aturan tentang kewartawanan yang ada. Tapi, bukan berarti bahwa itu mematahkan semangat orang, jadi takut jadi wartawan, nggak juga. Karena kalau kita memberikan informasi, kan itu artinya menyampaikan informasi kepada masyarakat, berguna bagi masyarakat. Nah, kalau kita, saya pikir-pikir, ngapain sih jauh-jauh naik gunung, turun gunung ke daerah perang, di depan ada peluruh-peluruh segala macam, capek-capek, dengan SPJ yang kecil, mau sih ngerubahnya nyawa, ngerubahnya capek-capek, buat ngedikan berita. Tapi kan kita nggak bisa di situ, jadi ada kepuasan batin tersendiri, ada suatu, apa ya, kayak tantangan, ada suatu, apa ya, kalau aku tuh senangnya, kalau aku tuh bisa nyelesaikan, apa yang nggak bisa orang kerjain, tapi aku bisa dapetin itu. Nah, itu kepuasannya, nggak bisa dibayar dengan duit. Jadi walaupun ngejar teroris, masuk hutan, naik sampai dari pagi, subuh jam 5, baru balik lagi sampai jam 11 malam, terus badan udah penuh dengan lintas, segala macam, akhirnya udah korengan-korengan, tapi kan kepuasan batin ketika dapetin, oh itu tempat pelatihan terorisnya, itu beda. Atau ketika kita bisa masuk Gaza. Masuk Gaza itu beda lagi loh. Punya uang banyak, belum tentu bisa masuk Gaza. Karena beberapa orang udah pegang visa, belum tentu bisa masuk. Jadi itu kayak kita mau naik haji. Jadi kalau kita mau masuk liputan Gaza itu, kayak orang mau naik haji. Udah bikin visanya lama, segala macam jenis lama, sampai di sana tuh belum tentu bisa masuk. Pasti aja ada macam-macam halangan-halangannya. Tapi kalau kita niatnya baik, ya Alhamdulillah ya selama ini ya bisa lancar-lancar aja. Jadi wartawan itu kayaknya ininya banyak ya, maksudnya dunia-dunianya banyak. Mungkin wartawan lain, aku laku jadi wartawan, aku bisa ke beberapa negara, oh bisa jalan-jalan, bisa ini-ini-ini. Tapi itu semua bisa orang lakukan. Nggak punya orang, nggak jadi wartawan pun bisa jalan-jalan. Tapi kalau jadi wartawan perang, jadi wartawan komplik, lu punya duit berapa juga nggak akan bisa ke darah perang. Kalau nggak bisa memang dengan jadi wartawan. Makanya kenapa orang bilang jadi wartawan itu memang panggilan sih. Memang tidak buat semua orang, karena panggilannya itu beda, kepuasannya beda. Karena nggak ada ini, nggak ada jam kerjanya. Jadi kalau jadi wartawan itu, masih pakai Argo, tahu kan Argo masih ada ngukur, ah gue masuk kerja jam 2, pulangnya jam ini, atau gue masuk jam 7, pilihnya segini, itu nggak susah. Tapi kalau dia udah tidak berpikiran dengan waktu, itu benar-benar, karena kita kerja dengan hati. Jadi bukan hanya orang-orang seniman aja, kerja dengan hati. Wartawan juga dengan kerja dengan hati. Kalau dia nggak bisa menikmati kerjaannya, dia pasti udah gelisah, pengen pulang, pengen segala macam, dan dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi kalau misalnya jadi wartawan itu, kuncinya, jangan tanggung-tanggung, dan kerja dengan hati. Kalau hati, sesulit apapun tantangan, sebesar apapun, seberat apapun, pembedaan yang dilakukan, insya Allah bisa, dengan berhasil, diliput ya, kalau dari hati ya. Karena kalau hati itu udah, semakin tantangannya berat, semakin pengen dijalanin. Itu sih. Mantap, terima kasih banyak, bukan mas penggurui ya. Hanya sharing-sharing ya. Iya, tapi beneran pada belajar banyak, pasti dari gini. Jadi terima kasih banyak Mbak Desi, untuk berbagi pengalaman, tips-tipsnya gimana, yang jelas kalau jadi wartawan itu, memang harus dari hati, dan itu merupakan panggilan sih, nggak bisa dipaksakan gitu ya Mbak ya. Jangan lupa bahagia, dinikmatin. Dinikmatin, setuju. Terima kasih banyak Mbak, sekali lagi. Suksesnya Mbak. Sama-sama Mbak Ogah. Sama-sama, thank you. Nah, itu dia sahabat Medcom, obrolan aku barengnya sama Mbak Desi, mudah-mudahan jadi lebih terbuka lagi nih pikirannya, kalau emang pengen jadi wartawan atau jurnalis, kurang lebih itu yang harus dipersiapkan, dan kurang lebih seperti itu perjalanannya. Terima kasih buat sahabat Medcom yang udah nonton, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah!